Aliran korupsi SEL diduga sangat masif dan berdasarkan pengakuan saksi mengalir ke istri, anak, cucu, bahkan biduanita. Pertama kami soroti dugaan aliran dana korupsi SEL ke istri SEL. Dari keterangan saksi ASN Kementan di Persidangan, istri SEL menerima uang bulanan 25 hingga 30 juta rupiah. Istri SEL juga disebut pernah menerima parfum seharga 5 juta rupiah. Tidak hanya ke istri, anak SEL Indira Cundatita juga diduga menerima aliran dana. Dari keterangan saksi di Persidangan, anak SEL ini menerima mobil Innova senilai 500 juta rupiah. Perawatan wajah dan skincare senilai 50 juta rupiah. Ada juga keterangan saksi yang menyebut membayarkan biaya terapi stem cell atau terapi cell punca senilai 200 juta rupiah untuk anak SEL. Tidak hanya itu, anak SEL Kemal Redindo juga diduga menerima aliran dana korupsi SEL di Kementan. Ada aksesoris mobil senilai 111 juta rupiah. Renovasi kamar senilai 200 juta rupiah. Termasuk cicilan Al-Fart 43 juta rupiah selama 10 bulan.